Intro Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Ini starting from the end, dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar, kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Hanis gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Hanis, biar berani. Apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi se-level menteri itu mundur atau tidak? Ketika keputusannya tidak, dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdukasi dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu gak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan, mundurlah. Pemirsa, kita bertemu kembali di wawancara eklusif Karni Ilyas. Hari ini kita dapat kunjungan istimewa dari calon WAPRES 03, Gajar Prano. Selamat datang, Pak Gajar. Selamat datang. Tapi saya predikatnya masih Capres loh, bukan Cawapres loh. Capres ya. Bayangin, kena debat kemarin. Oke, terbayang-bayang ya Bang ya? Terbayang-bayang. Pak Capres, Pak Capres Gajar. Ini udah masuk jury time. Kalau orang pandang bilang, main petang. Jadi, main petang itu gak dapat bola, kaki pun disikat. Karena lima menit lagi, sudah selesai. Daripada kita kalah, gak disikat kaki, ajar aja. Dan situasinya akan semakin panas. Udah panas. Dan saya sempat mengatakan, saya khawatir. Ini Ibu Pertiwi, saya bayangkan udah ambil tua. Ini salah-salah, kita bisa rusak. Ini negara ini. Namun, Mas Gajar itu, saya panggil Mas aja belum jadi presiden kan. Kalau presiden, itu masalah Pak Presiden. Mas Gajar itu, dari survei-survei, itu angkanya masih paling bawah. Banyak dari mayoritas survei. Dan, walaupun ketika saya melakukan pooling, Mas Gajar, dua kali pooling. Mas Gajar itu, juara. Itu dua kali kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Tetap Mas Gajar. Jadi, saya juga, kok di saya, paling puncak, kok di tempat lain bisa itu bertiga. Apa tanggapan Mas Gajar? Tidak apa-apa. Jadi, ketika pooling dilakukan, survei dilakukan, orang bertanya, dan hasilnya itu. Kalau buat kami, Bang Karni, itu kita terima sebagai data dari poster yang disajikan. Sikap kita, satu adalah, gak usah emosi, biasa saja, tanggepi seperti kondisi yang ada. Toh, di antara para poster, hasilnya juga beda-beda. Jadi, kita pakai untuk koreksi kita. Yang kita perlukan hari ini adalah, bagaimana kita semakin banyak bertemu masyarakat untuk meyakinkan bahwa Gajar Mahfud adalah pilihan yang benar. Maka, diskusi berikutnya biasanya adalah bertanya program. Menyampaikan aspirasi, dan membahas fakta dan data. Seperti ketika saya ketemu dengan masyarakat, saya tanya, apakah pembagian BLT, PKH sudah tepat? Sasaran? Anda tanyakan, pasti jawabannya akan serentak. Belum. Apakah pupuk tersedia dengan cukup? Pasti jawabannya, tidak. Apakah harga beras sekarang murah? Tidak. 14 ribu, 13 ribu yang paling murah. Bahkan 15 ribu rata-rata di beberapa tempat. Nah, dari cerita ini, sebenarnya kita bisa melihat kondisi real dan suasana kebatinan yang ada di hati rakyat. Saya keliling, Bang, ke seluruh tempat di Indonesia, saya nginap di rumah penduduk, kami berdialog. Maka, kondisi praksis yang ada di lapangan, saya jadikan sebagai cara, metode untuk mengkonfirmasi survei. Nah, kalau saya biarkan saja, itu koreksi buat kita untuk memacu kerja kita ke bawah. Tapi suasana yang saya rasakan di masyarakat, mungkin-mungkin loh sama dengan tadi data yang Bang Karni sampaikan di dua kali polling itu. Ya, tapi bener-bener, mas Gajar di lapangan keadaannya mengecewakan. Kok bisa diangka itu beda? Saya pernah bertanya kepada ahli yang jagoan polling. Kalau tidak salah, dulu pernah ada Jimmy Carter lawan siapa itu bintang film, Ronald Reagan ya? Iya, Reagan. Dan saat itu sudah ada polling ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Suasana yang terjadi di lapangan terkait dengan polling saat itu juga menarik menjadi pembahasan. Muncul istilah yang diberikan kepada saya waktu itu. Mas Gajar, saat itu terjadi di lapangan penggaraman. Apa itu penggaraman? Kondisioning yang ada di lapangan. Sehingga mungkin orang akan bisa ngintip lebih dulu apa metode yang dipakai, bagaimana cara mengambil sampel. Nah, pada saat itu diberikan, oh jadi pernah ada precedenya? Maka kami, ya biasa saja. Jadi silahkan angka ditampilkan, itu tidak pernah menggetarkan kami. Karena kami terus berjalan, biasa saja. Tapi ya, dari tadi Mas Gajar kan ke rumah penduduk, nginap di rumah penduduk, ke tombol langsung dengan penduduk. Tapi kalau kita lihat dari APK misalnya, ya Mas Gajar jelas kalah jauh, kalah masif. Betul, betul, betul. Balio-balio dimana-mana orang lain. Mas Gajar, jarak banget, cari-cari-cari. Lah, itu satu. Kedua juga. Saya kok dengar, di PC, di PC, di PDIP, di Jawa Tengah itu kering dana. Kering dana? Dana. Sementara orang lain berlimpah ruah. Jadi, masih kau Mas Gajar optimis untuk ini. Pada saat Pak Jokowi periode pertama, kita kering. Periode kedua, tidak terlalu kering. Saya pernah running jadi gubernur, kering banget. Periode kedua, tidak terlalu kering. Jadi, kita mengalami pasang surut seperti itu dan kita menang terus. Maka, kalau kemudian tadi ada statement atau analisis mereka kering, Nah, pergerakan kami biasanya kader itu sampai anak ranting cukup masif di level paling kecil. Desa. Bahkan ada bergerak di level RT dan komunitas. Ketika mereka bergerak, kekuatan di kami itu adalah door to door. Maka, kekuatan door to door itu yang bisa ngimbangi adalah orang yang terlatih. Kalau dia tidak terlatih, tidak bisa. Maka, kalau ada partai terlatih, maka dia pasti bisa bersaing dengan kami. Kasus yang di Jawa Tengah. Tapi, kalau tidak terlatih, pasti kami akan jauh lebih cepat. APK yang tidak ada, itu betul, Bang. Kan dulu pertama kami pasang APK juga dicopotin. Dicopotin dengan kejadian. Di Bali, saya datang di Sumatera Utara, dicopotin sama mereka. Tapi, muncul gerakan menarik, Bang. Pak Ganjar, Mas Ganjar, udah deh gak usah pasang APK di sana daripada dicopotin. Buat yang kecil-kecil aja, saya minta saya pasang di rumah. Setelah itu kita buatin, ya kalau APK kecil pasang di rumah, ngapain lihat gambarnya Ganjar Mahfud, kan? Akhirnya kita buatin, Bang. Kalender. Ada orang. Buat kita minta jam, kita buatin jam dinding. Ini yang mereka pengen, kalau di dalam rumah kami siapa yang mau copot? Yang berikutnya lagi, banyak mitra tanding saya itu bagus-bagus APK-nya. Kalau saya lihat Ganjar Mahfud itu, APK-nya jelek-jelek. Ada yang gambarnya blur, gak sama, masangnya miring begini, ukurannya beda-beda. Tapi, Bang, itu yang meyakinkan kami bahwa itu gerakan bottom-up. Ada yang sablon sendiri, tiba-tiba sekarang di Jogja. Buka sablon di beberapa titik, tulisannya hanya dua kata. Sat-set. Kata sat-set kemudian menjadi identik dengan Ganjar Mahfud. Sat-set, sat-set, sat-set. Dan mereka sablon sendiri. Ada yang kaosnya bekas, ada yang baru, ada yang dijual. Dan ini gerakan rakyat yang kami meyakini pada posisi tadi. APK, kekeringan anggaran dan sebagainya yang mereka bergerak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dan dia juga melihat referensi di luar. Oh, kondisi di luar seperti itu. Perdebatannya seperti itu. Maka masyarakat menjadi makin yakin referensi apa yang dipakai untuk memilih. Jadi, kekeringan atau kebasahan itu sangat relatif. Maju terus. Tidak pendentukan juga untuk akhirnya. Ya, buktinya Mas Ganjar empat kali tadi itu bilang menang terus. Iya, iya. Walaupun survei mengatakan tidak. Iya. Dan kering. Kering. Yang sana basah, Bang. Apa? Yang sana basah. Eh, nggak lelah, APK-nya. Bagus-bagus ya? Bukan bagus-bagus. Apa itu? Sepanjang jalan. Oh, penuh. Iya, iya, iya. Kan itu kayaknya, wah, basah ini. Pasah. Tapi ya, ada yang menarik, yang terakhir. Perkembangan terakhir maksud saya. Pas Ganjar mendorong Pak Mahfud untuk mundur dari Menteri Menko Polkab. Sebenarnya alasannya apa? Konflik of interest. Ketika kemudian kita berada pada posisi sedang dalam jabatan publik, Orang akan tergoda untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, apapun. Bang, kita lihat kok di TV One juga ada beritanya kan. Menteri Promosi, ini bantuan sosial, ya, ditunjukkan, tidak dari siapa-siapa, dari kami, gitu. Pada itu punya negara. Videonya ada, diomongkan, silahkan bicara terima kasih. Itu kan kalimat-kalimat yang mengarahkan. Atau membohongi? Dua-duanya sih. Membohongi itu artinya tidak transparan. Dalam arti sumbernya dari mana. Publiknya kan ditahunya dari Mas Ganjar. Terus yang kedua, mereka menggunakan fasilitas itu untuk, ya, kalau menyampaikan saja kan sebenarnya, itu bisa disampaikan oleh PKH, tim yang ada di bawah, lurah, camat, gitu kan. Tapi kan enggak ini, semua turun berbondong-bondong rame-rame membagi. Bang, saya di politik udah lama, bang, yang gitu kita tahulah, gitu. Nah, konflik interesnya terjadi. Maka, saya diskusi panjang dengan Pak Mahfud, sudah lama sebenarnya. Pak, ini ketentuan yang ada, ternyata pejabat publik tidak harus mundur. Nah, kalau tidak harus mundur, ini ada risiko loh. Risikonya apa? Konflik of interest, dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini. menggunakan fasilitas negara. Iya, betul juga, iya, begitu. Nah, kita berdiskusi. Siapa yang bisa menjaga moralitas pejabat pada saat ini? Kita diskusi. Terus, saya ditanya wartawan. Jadi, bagaimana Pak Ganjar? Ya, ketika keputusannya membolehkan tidak harus mundur, apa yang terjadi? Kita sedang mengambil risiko itu, dan risiko itu sekarang sedang terjadi. Maka publik kemudian melihat, Oh, iya, iya. Sudah sebelah kalau begini. Maka saya sampaikan kepada publik. Jadi, bagaimana Pak Ganjar baiknya? Ya, sebaiknya semua mundur. Ya, tentu pertanyaannya langsung ke pasangan saya. Bagaimana dengan Pak Mahfud? Ya, sebaiknya sama, karena Pak Mahfud ada di sana. Nah, Pak Mahfud merespon kemarin sore. Ya, tapi kalau hanya Pak Mahfud yang mundur yang lain tidak, apa pasangan 03 enggak dirugikan? Enggak, enggak. Enggak ada yang dirugikan. Ya, orang lain bisa pakai fasilitas. Silahkan pakai fasilitas, tapi kita mengedukasi publikan, Bang. Mana si fatsunya, mana si moralnya, mana si etisnya, begitu. Dan itulah faktanya. Ya, publik kita edukasi. Dan publik tahu itu. Coba kejadian Kabupaten Batubara. Ada teleponan yang diindikasikan itu for kompimda. Kenapa tidak ada yang sekarang mendesa agar dilakukan digital forensik? Biar kita tahu. Di Medan, guru mengarahkan. Udah jelas itu. Terus kemudian kok enggak ada yang memproses? Aneh kan? Nah, yang begini-begini ini, fakta ada, potensi-potensi penyalahgunaannya sudah ada, dan kemudian kita membiarkan. Enggak fair. Hamil tua. Tadi. Lah, banyak kan dari kubu 03 merasa di, ya katakanlah, dicurangin atau dilanggar haknya atau tidak imbang tadi. Apa saja ya, Mas Gajar. Maksudnya? Ya, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang merugikan pihak 03 yang Mas Gajar. Kalau awalnya, Bang Karni ya, waktu itu terkait dengan pemasangan APK saya awalnya. Terus kemudian kasus Aiman. Aiman kan? Wah, ini sudah mendiskreditkan langsung. Pereksa dia. Pasti tertekan itu. Enggak mungkin enggak. Tapi Aiman jurnalis sebelumnya kan? Waktu itu dia jurnalis. Jadi disampaikan, dia mendapat informasi yang dilindungi kan? Tapi tetap saja dia diproses. Sama kemarin terakhir si siapa? Tumpal atau siapa namanya? Yang ternyata dia projo. Daihat kan waktu itu juga. Tapi karena kemudian dia mengupload rekaman itu dan itu rekaman yang kesekian kali yang pernah dia upload. Diperiksa. Jam 3 dini hari diambil. Tapi Alhamdulillah kita komunikasi dari tim kita. Kepenegak hukum menyampaikan agar semua diperlakukan secara fair. Nah, contoh-contoh seperti itu ya kita harus menghentikan, Bang. Kita harus protes. Agar pemilu ini makin demokratis dan berjalan fair. Tapi kita tidak mengeluh. Kita bekerja terus. Maka saya bilang kalau kita sudah sesuai aturan dan mereka kemudian mengganggu tabrak. Masa kita ngeluh terus. Kayak orang gak punya power gak punya kekuatan yang tidak bisa mengorganisasikan dan mengedukasi masalah. Kan gitu. Yang Mas Gajar itu alamin sendiri. Sebacam apa tekanan yang Mas Gajar alamin itu? Kalau saya yang nekan saya enggak ada, Bang. Aman? Ya aman lah. Yang mau nekan saya siapa? Uang saya kemarin satu kubu kok dengan mereka. Ya karena satu kubu bisa ditekan dong. Enggak dong. Menyebrak gak bisa begitu. Enggak. Dulu kan satu kubu. Hampir 10 tahun kan? Iya. Bersama-sama. Sekarang menyebrak. Iya. Makanya kalau mereka menekan saya kan Sungkan nama saya. Oh Sungkan. Iya dong. Ya kalau takut udah gak ada lah takut. Bang. Saya BDI perjuangan, Bang. 27 Juli kantor kami diserbu kurang apa gitu. Ditindas kurang apa gitu. Bagaimana cara kita melawan konstitusional? Kita pernah kalah, kita pernah menang, kita berkuasa terus sampai dingin. Ini kepercayaan masyarakat. Jadi gak usah takut. Ada cara melawan yang baik. Baik. Pemirsa, kita rehat dulu sejadak. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gak boleh berpolitik gak boleh. Boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja. Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye untuk... semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya gak boleh tidak. Udah jelas. terima kasih itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan di ini loh. Apa... Presiden tidak boleh... Boleh berkampanye itu. Boleh. Terima kasih, Pak. Mau memihak juga boleh. Tapi kan... Terima kasih, Pak. 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 Hah? Kan Presiden boleh... Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye. Bapak Bersa, kita lanjutkan diskusi kita. Udah lihat pendekasan Pak Jokowi. Makanya saya tadi heran Mas Ganjar mendorong Pak Mahfud untuk mundur. Tidak ada aturan yang dilanggar. Boleh. Presiden pun boleh. Jadi pertimbangannya lebih etik dong kalau begitu. Kalau kita ada potensi pelanggaran dan kita tahu kita orang belajar kita berpolitik sudah lama dan mengerti potensi kerusakan dalam proses demokrasi apa kita mau biarkan? Kalau jawabannya iya ya silahkan. Apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita terhadap pendidikan politik hari ini? Kalau kemudian elit kita tidak bisa memberikan contoh tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka yang terjadi hukumnya hanya satu saja Machiavellis. segala cara akan digunakan. Kita masih punya kok bang pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya. Jangan dilanggar. Itu tidak elok, tidak baik, tidak etis ada moral fatsun yang mesti kita berikan. Ada regulasinya, iya. Tapi pantaskah kita melakukan itu? Kepantasan dan kepatutan itulah yang kemudian publik akan menilai. Dan saya yakin publik paham betul pada soal ini. Pasti paham betul. Sehingga saya respect betul sama Pak Mahfud yang kemudian beliau menimbang-nimbang tidak tergesa-gesa tapi menunggu momentum. Dan saya berharap kalau itu memang bisa dilakukan ya contoh itu harus diberikan. Dan dimulai dari seorang Mahfud MD. Yang mudah-mudahan yang lain bisa. Selama saya debat Bang selama saya debat Pak Mahfud debat tidak ada di belakang saya menteri-menteri yang dari kami. Anda boleh bandingkan dengan yang lain. Jadi artinya kita pun menahan waktu itu. Tapi ketika kemudian seperti ini saya sampaikan juga pada para menteri eh yang anggota partai gak apa-apa cuti aja nonton memberikan dukungan. Rasanya-rasanya besok dalam debat terakhir mungkin mereka akan datang. Sekedar nonton saja. Sekedar nonton? Sekedar nonton. Yang kan tidak bisa kemarin show off kelihatan begitu kan. Jadi lebih dari potensi terjadinya pelanggaran kalau ya pejabat publik turun ke lapangan ikut kepanye itu yang Mas Gajar lihat. Iya dan ada ada klaimnya kan. Ini dari kami. Iya dong. Ketika memberikan bantuan ya pelan-pelan Bang cara masuknya. Diksinya kan pelan-pelan. Ya jangan lupa ya besok ucapin terima kasih ke sana ya. Ini dari kami loh. Kan kita tahu diksinya. Kita tahu cara berkomunikasinya. Kita tahu lubang jarum yang kecil itu mau dimasuki dari mana. Untuk menghalalkan. Maka saya bilang tadi kalau semua sudah bebas-bebasan maka yang akan terjadi adalah maki hafaelis. Aturan hanya sekedar aturan yang pasti orang akan bisa mengangkangi gitu. Dan kita akan diketawain oleh rakyat gitu. Itu udah terbasu pelanggaran belum? Kalau dari si aturan tidak ada yang terlanggar. Tinggal diaudit atau enggak? Diproses apa enggak? Bahwa selu mengkonfirmasi apa enggak? Kan begitu. Nah kalau kemudian semua berjalan pada fungsi-fungsinya rasa-rasanya bisa banyak yang kena. Mungkin tim kami juga bisa kena. Maka saya selalu ingatkan pada para pendukung Ganjar Mahfud hati-hati. Hati-hati jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di jalan raya penggunaan fasilitas. Saya pernah diundang bang waktu itu wah acaranya kok di masjid. Habis kita sholat saya ditaruh di pinggir. Tapi kan sebelah sini masjid. Saya protes. Saya sendiri protes. Lu ini enggak boleh. Enggak apa-apa ini sudah di luar masjid. Lu ini gandeng satu pekarangan kok. Ini masjid. Akhirnya saya ngomong gitu. Yaudah kalau gitu enggak usah ngomong politik. Atau pada saat kami acara bersolawat saya naik panggung. Bahwa selunya keren. Ibu-ibu muda gitu. Mas Ganjar gitu. Nanti mau naik panggung ya. Iya. Tolong jangan bicara nomor tiga mengajak memilih atau menyampaikan program itu kampanye. Eh makasih ya Anda mengingatkan saya. Saya omongkan bang di depan. Kan saya punya pesan politik kepada publik untuk itu. Eh saya diingetin loh. Itu bahwa selunya keren. Saya puji. Atau saya ngawur-ngawuran aja. Selama ini kan udah banyak sebenarnya yang begitu dilaporkan oleh Kumbu 03 Gemba Waslu. Ada progres enggak dari pengaduan-pengaduan Gemba Waslu itu? Ada beberapa ya. Tim hukum kita jalan. Kumbu Amat tadi bukan Tumpal tadi namanya Pak Hati ya. Pak Hati. Pak Hati. Pak Hati kemudian kita apa namanya dampingi datang dan kemudian selesai urusannya. Tidak ditahan dan sebagainya. Kita ikuti dan kita sampaikan kepada mereka. Maka ketika prosesnya masih berjalan saya minta pada tim hukum agar kita tetap harus mendampingi. Itu yang kita diadukan dong. Iya. yang Kumbu 03 mengadukan. Yang mengadukan masih ongoing makanya tadi didampingi itu tadi. Kita mengadukan beberapa itu masih didampingi belum putus. Saya lupa persisnya kalau enggak salah ada yang masuk di dalam persidangan Bawaslu. Tapi saya tidak lupa atau tidak hafal dipilih kasusnya. Tapi ada yang dipulang pada. Apa tanggapan Mas Gajar kalau saya dengar ya karena udah injury time berangkali awal Februari ini kalau 02 tidak mencapai lebih dari 51 Pak Jokowi akan turun gunung kampanye. Awal Februari sebelum pencoblosan. Iya. Ya awal Februari kan udah habis kampanye-nya. Kalau umpama beliau turun gunung kan statementnya sudah disampaikan. Boleh loh presiden kampanye silahkan aja. No problem. Oh saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati. Setahu saya beliau peduli perjuangan. Ada kontak enggak terakhir dengan Pak Jokowi? Dan apa pembicaraan terakhir? Kontak enggak sekarang. Karena saya lari-lari kampanye kemana kesana kembali dan beliau pasti sangat sibuk. Jadi hampir-hampir sudah tidak. Ya kalau dulu kan wah kayak pacaran saya lihat kemana-mana ada dia kalau di Jawa Tengah ya pasti ada Mas Ganjar lah. Ya kan saya gubernurnya pasti mendampingi dong. Bukan karena sama-sama satu kubu waktu itu? Ya satu kubu ada muka berkerut ada rambut putih dari beliau. Iya. Dan politik berubah kan boleh Pak? Iya sangat boleh. Boleh. Teman-teman saya pindah ke sana juga oke. Dan manusia pun boleh berubah. Makanya. Jadi kalau Sami melihat dalam kontak relasi politik enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semua akan dicatat dalam sejarah masing-masing orang berubah karena sesuatu yang kemudian orang bisa menilai. Enggak apa-apa buat saya. Jadi kalau Februari beliau turun enggak persilah. Ya sampai Minggu Tenang lah. Minggu Tenang enggak boleh turun dong? Sampai Minggu Tenang. Maksudnya sebelum Minggu Tenang turun? Iya. Sebelum Minggu Tenang. Enggak ngelanggar. Enggak ngelanggar betul. Rasanya sekarang juga sudah turun dalam bentuk lain kan? Bentuk lain. Iya. Malah ini tampil. Iya. Injuri. Injuri. Bang Karni tahu berarti. Tapi hubungan dengan Anis kena santir juga akan join antara tiga dan satu. Kalau salah satu nanti lolos ke putaran kedua. Kalau kita bicara putaran keduanya dulu ya Bang ya. Kalau umpama ada putaran kedua jangan-jangan putaran keduanya nomor satu dan tiga. Ada kemungkinan? Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Abang mau pakai apa? Survei. Dua pilpres sebelumnya surveinya semua memenangkan Pak Prabowo. Silahkan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak mungkin? Nah ini ada tiga. Tiga itu lebih complicated kan? Lebih complicated. Debat-debat kemarin juga kemudian memberikan preferensi. pada saat debat Capres yang ketiga wah kan merubah konstelasi. Debat Capres kemarin wah jadi cerita rame. Merubah pemikiran publik pada soal itu. Jangan-jangan satu dan tiga masuk putaran kedua. Eh atau jangan-jangan yang tiga malah satu putaran Bang. Semua masih ada. Tapi kami komunikasi enggak? Oh kami ngobrol kebetulan Bang. Ini kebetulan. pasangan satu dan tiga ini ini empat-empatnya ini kuliahnya di UGM. Saya ketua alumninya ketua kagama gitu. Jadi kami komunikasi itu udah lama. Berteman sudah lama dan sekarang kita dalam sebuah panggung kontestasi gitu aja. Meskipun saya dengan Mas Gibran bukan dekat lagi saya. Saya jurukamnya Mas Gibran di Solo. Saya dekat banget. Saya juga jurukamnya Mas Bobi. Kalau Pak Jokowi jangan ditanya lagi ya. Kita udah ikut terus dari dulu. Friend. Kita friend. Ya artinya kalau Jadi komunikasi jalan lah. Ya kalau begitu artinya kalau tiga dan apa satu yang lolos tiga dan satu lolos dua agak lolos tiga akan joinnya dengan dua. Kan bisa dibalik begitu. Bisa. Kan seleksinya pasti mana yang cocok dalam sisi mungkin platform partai, ideologi, cita-cita dan sebagainya. Kalau kita orang simulasi kan apa iya semua mau bedol partai, bedol partai, bedol dukungan dari satu kelompok langsung pindah semuanya atau seleksi lagi. Kalau bahasanya Twitternya atau X-nya Denny Siregar yang ini akan kesana yang ini akan kesini. Yang ini akan kebingungan karena disana ada mantan saudaranya atau mantan lawannya dan sebagainya. Sudah ada simulasinya sekarang. Dan kami membaca juga demikian. Jadi umpaman nanti katakan saya pakai pikirannya abang ajalah gitu ya. Asumsinya salah satu dari satu tiga atau tiga dengan dua akan bertanding di putaran kedua umpama. Nanti partai mana yang akan masuk gitu kan. Pasti juga akan seleksi ulang negosiasi ulang. Jadi ngobrol komunikasinya sebagai teman sebenarnya. Tapi kalau bicara soal koalisinya belum sama sekali. Ya sampai-sampai orang menduga kemarin debat calon presiden terakhir udah kompak antara pasangan nomor capres tiga dengan capres satu itu udah kompak ngeroyok capres nomor dua. Enggak lah jangan baperan dong bang. Enggak, enggak cabar enggak kok. Sumpah saya enggak ngeroyok. Enggak. Coexiden saja sebenarnya. Ya soalnya yang satu udah jab-jab terus terakhirnya hukum mematikan datang dari tiga. Enggak, itu enggak hukum mematikan. Itu sebenarnya hanya bertanya untuk dijawab simple saja. Apakah minimum essential force itu akan bisa dicapai? karena ini prosentenya lagi sekian. Dan itu artinya sudah di ujung akhir jabatannya Pak Jokowi. Sebagai menhan kan mesti rampung. Sebagai presiden, kalau ini tidak tercapai kalau ada yang jadi presiden bagaimana? Kita makin lemah dalam pertahanan. Kan simple banget. Nah ini data saya gitu aja. Lalu dikatakan kan waktu itu datanya salah. Lo yang benar mana kan gitu. Kalau saya bilang salah yang benar ini kan gitu. Tapi salah yang benar mana? Ya nanti saya cari dulu kan nggak bisa. Jadi sebenarnya saya nggak sedang nge-hook gitu ya. Saya hanya bertanya biasa saja untuk dijawab juga biasa. Tapi yang ya orang menginterpretasikan macam-macam itu sejadinya hook gitu ya. Sampai ada mimnya. Kalau kalau begitu biasa saja kayak apa yang oh ya tunggu yang debat rahmat. Sabar-sabar nggak ada hukukan besok. Besok lebih mengedukasi. Gitu bang. Baik biasa kita kita rehat lagi sejenak. ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Ini starting from the end dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah lima Mas Gajar. Kalau lima itu ketinggian Pak Gajar. Terima kasih Pak Gajar. Mas Hanis gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah lima. Sebut aja berapa. Sebelas mas. Dari seratus. Ini sedikit ngajari pendel Mas Hanis. Jangan berani. Apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi se-level menteri itu mundur atau tidak? Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdukasi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh. Kita mesti hati-hati. Mampu gak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah. Bapak-Irsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Ya, di debat capres kemarin itu walaupun disurpe-surpe apa itu angkanya rendah tapi di debat itu banyak apa ya pengamat yang bilang prima donanya itu Mas Gajar. Bahkan Kompas paginya juga ya unggul Mas Gajar. itu orang melihat yang seperti Mas Gajar tadi protes bahwa Mas Gajar kasih hook. Ya gara-gara hook itu orang melihat itu gak bisa dijawab lagi pertanyaan. Makanya dia bilang hook. bagaimana persiapan ke depan yang 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 ke depan yang ketiga lah. Ya, depan terakhir ya. Empat. Depan ketiga saya. Ya, depan ketiga capres ya. Eh, insya Allah sudah siap karena isunya kan besok itu pendidikan, kesehatan. Ya, 10 tahun saya ngurus itu. Jadi mungkin orang akan bicara soal bagaimana kemiskinan bisa diselesaikan, tahapan-tahapannya, bagaimana problem pendidikan dilakukan, bagaimana problem keserah. Habis itu pasti bicara keserah akan kemana-mana itu panjang sekali. kami sudah siapkan data-data yang ada agar fair. Sekali lagi, agar fair publik tahu sehingga publik akan mengerti oh pencapaian kita sementara ini ini bagus, ini kurang, ini gagal. Kan gak apa-apa bang. Kan gagal itu oke juga kan sebenarnya dalam arti kalau 100% itu kan terlalu sempurna. Masa kita sempurna terus-menerus? Gak mungkin lah. Pasti ada yang gagal ya, tapi ada yang berhasil. yang berhasil kita tunjukkan, yang gagal kita koreksi. Maka ya insya Allah bisa lebih siap insya Allah. Ya lebih siap, tapi posisinya kalau kemarin itu kesempatannya satu dan tiga bisa menyerang. Karena yang kedua ini Menteri Pertahanan ini seolah-olah incumbent lah. Seolah-olah incumbent ya. Nah besok yang bisa jadi sasaran itu ya Mas Gajar sendiri sama Mas Hadis. Bagaimana kita harus menjawab banyak yang bilang juga Mas Gajar itu malah selama menjabat rakyat Jawa Tangga itu paling miskin sejauh. Bahkan ada yang bilang prestasinya apa cuma main TikTok. Ya, teman saya yang ngomong itu. Ya teman. Ya sahabat. Sekarang jadi jurukam saya yang paling hebat. Saya tahu. Saya tahu. Karena ngomong jadi LC. Ya betul. Iya ya betul. Terus ada lagi sahabatnya satu lagi apa prestasi Gajar? Kedua apa lagi pokoknya nihil lah. Dan sekarang ya terpaksa klarifikasinya dari Mas Gajar bahwa gak ada prestasi apa-apa kata mereka waktu itu walaupun sekarang pasti mereka akan jawab sebaliknya. Politik boleh berubah. Kondusia boleh berubah. Terus yang kedua ya itu kemiskinan tadi itu. Artinya gagal jadi gubundur. Iya ya. Serangan akan kesana. Kalau apa namanya pihak yang dulu yang kemarin diserang mau balas ya. Iya ya. Apalagi yang terakhir nih. Udah dicoba bang kemarin. Debat saya yang pertama saya sudah diserang. debat saya yang pertama. Saya ingat betul waktu itu Pak Prabowo nanya saya. Pak Ganjar itu pupuk di Jawa Tengah kok langkah. Saya sudah diserang. Sebagai gubernur gitu kan. Itu pertama. Pertama bang. Kemudian juga diserang lagi. Gak betul. Pak Jokowi mengeluh jalan dan rusak. Oh iya iya. Oh kalau Pak Jokowi kan gak nyerang. Kan Pak Jokowi gak ikut debat sama saya. Iya. Kalau Pak Jokowi ikut debat nyerang itu pada saat itu saya sama Pak Jokowi soalnya disitu memperbaiki jalan itu gitu. Dan Pak Jokowi nanyanya gini waktu itu. Eh Jawa Tengah itu berapa persen jalan mantapnya. Oh ini Pak angkanya Pak 88 persen. Oh 88 persen. Wah jangan bandingin sama Sumatera Utara. Disana paling cuma 50-60 persen. Oh ini sudah bagus gitu. Beritanya ada bang. Jadi itu bukan serangan. Bukan kebarat. Iya. Maka dulu dulu pada saat jalan itu mulai dicor itu sama saya. Tapi sekarang dibilang Jawa Tengah itu dari dulu rusak terus. Sekarang aja solo aja yang bagus. Kemarin itu dikoran dari ini. Ya makanya dibantu terus datanya diperbandingkan. Ya mungkin hari ini dibantu lagi sama Pak Jokowi. Makasih Pak Jokowi atas bantuannya. Pada saat debat pertama saya ditembak soal pupuk. Pupuk. Lalu saya jawab. Pak Prabu. Bapak apakah pernah keliling Indonesia? Bertemu petani dan bertanya. Pupuknya cukup enggak? Pak saya keliling Indonesia. Saya temui hampir di seluruh Indonesia pupuknya itu langka mahal. Bapak khusus yang bersubsidi. Begitu. Subsidinya harganya bisa naik-naik. Padahal subsidi. Harganya sudah jelas sih. Dan Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Itu. Jadi itu pertanyaan jadi umpan lambung. Mungkin besok juga akan bertanya seperti itu. Nah saya akan jelaskan dengan data. Sehingga publik yang berasumsi saya tampilkan datanya. Apapun lah. Mau jalan infrastruktur pendidikan kesehatan kemiskinan anti korupsi soal governance. Seperti kemarin di KPK sayangnya di KPK enggak debat bang. Saya pengen kemarin sebenarnya. Asik gitu kan. Bagaimana pemerintahan bersih bagaimana menciptakan bagaimana menindak. Tapi kemarin hanya statement-statement ya sudah. Tapi KPK bagus memberikan ruang kepada kita untuk menjelaskan soal itu. Jadi kalau besok nanti mau ditanya-tanya itu dan bangkan ini sudah kasih bocoran Tadi itu nanti akan ditanya soal itu. Siapin nanti kalau saya capres pertanyaan saya itu. Itu ya. Bagus. Saya enggak pernah prestasi jadi gubernur enggak prestasi bagaimana di Indonesia nanti. Itu mau dia pertanyaan teman-temannya yang jadi jurkam sekarang. Udah udah dijawab dan dia udah dikasih datanya semua. Oh iya ya. ini hanya soal kapan dia baca dua mau baca atau tidak tiga mau dikasih informasi atau tidak begitu. Ini udah keliat? Udah jadi jurkam saya hebat kok. Yes. Kan prestasinya bisa di googling ada enggak sekarang Pak Jokowi kan bisa ketemu enggak kabarnya iya apa iya apa enggak. Tapi kabarnya melalui Pak Astok dan Bapuan sama Mas Gajar ada enggak bebicara berbicara Pak Jokowi agar dipertemukan dengan Bu Megas. Enggak enggak. Biasanya beliau kalau hubungan dengan Bu Megas tahu saya langsung. Ya satu utusan saja apakah lewat Mas Hasto atau lewat Mas Pran biasanya atau Pak Pratik gitu ya. Biasanya beliau-beliau ini yang sifatnya langsung. Kalau dengan saya tidak. Dari dulu tidak. enggak ya karena yang dulu-dulu dibintai tolong Ibu Megas menolak mana tahu lewat Mas Gajar. Enggak, enggak. Sampai hari ini tidak. Tapi Mas Gajar dengar toh bahwa Pak Jokowi minta ketemu Bu Megas. Enggak, saya enggak tahu itu. Makanya banyak orang juga tanya ke saya kemarin. Saya tahunya justru dari media. Betul atau tidak gitu. Soalnya kemarin Bu Megas ketemu saya di Bandung kampanye Ibu enggak cerita ulang tahun partai juga enggak cerita gitu. Saya ketemu orang-orang di istana yang biasanya juga kontak saya juga enggak gitu. Atau mungkin dia enggak mau ganggu saya karena lagi kampanye. Ketika enggak ada ucapan selamat dari Presiden Jokowi dan Presiden Anda di mana? Di Filipin. Filipin hari ulang tahun bahkan karangan bunga pun tidak apa ya dikatakan Bu Megas di internal? Enggak Ibu Megas enggak 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 menyiung satu kata pun terkait dengan itu. Kalau saya ngelihatnya barangkali beliau lupa biasanya ngirim ini enggak itu aja. Karena kemarin waktu Ibu ulang tahun kirim. Jadi yang kemarin lupa Bang. Hah? Lupa. Setahunnya begitu banyak. Ya lupanya bareng-bareng. Praktik. Oh bareng-bareng. Ya bareng-bareng lupa pada saat itu. Kalau yang kemarin kan buktinya dikirim waktu ulang tahun Ibu. Itu kan hubungan pribadinya berarti bagus. Bukan berarti menyadari kesalahan. Bukan. Kalau itu sinyal politik boleh saja diartikan bahwa ini sebuah sikap gitu kan. Dan itu sah saja menurut saya. Ya boleh dosa gak kirim ke Mas Ganjar. Mas Ganjar gak kirim ke saya. Wajar-wajar aja. Kan lupa. Oh iya aku belum kirim ke Bang Karni hari-hari. Ya misalnya orang pacaran putus ya gak kirim gak pada lupa itu. Harusnya gue kirim nih hari ini. Tapi gue tapi itu pacaran Bang. Ini sudah nikah Bang. Ini sudah nikah sudah beranak Bang. Ini bukan pacaran lagi. Apalagi begitu. Tapi kalau sudah nikah biasanya suka lupakan Bang. Bukan. Ini cerai. Jangan-jangan statement itu. Wah itu harus ditanyakan dulu. Tabayun dulu biar jelas. Bisa kita rehat lagi sejadak. Pemirsa kita lanjutkan acara kita. saya ingin tadi masih kurang ya kemungkinan diserang juga dan ini sudah langganan sebetulnya. Cuma saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi selain dari Wadas itu adalah PKN ya eh PSN terus ya sebenarnya terjadi di Wadas itu sehingga orang-orang ribut itu mungkin Mas Gajar bisa ceritain Wadas ya ya kemarin waktu debat saya pikir itu dibahas gitu ya jadi kita udah briefing ke Pak Mahfud itu jadi Bang itu sudah belasan tahun mau jadi bendungan gak jadi-jadi dan disana ada sungai Bogowonto itu juga meluap jadi sebenarnya sayang padahal banyak area pertanian bisa kita optimalkan kalau ada nah karena lama jadi PSN begitu PSN sebenarnya ya tinggal pembebasan tanah saja dan sudah berjalan sudah berjalan bahkan beberapa bendungan sudah bangunannya sudah mulai dipuat nah karena query-nya kurang mau diambilkan dari mana kondisi yang paling bagus itu ada dua tempat tempat yang agak jauh sudah ada dan tempat yang ada di wadah situ dan secara geologis itu batuan nah pada saat itu bicara sama kades kadesnya mau maju jadi kades nah katanya kata masyarakat nih janjinya oke aku dukung tapi nanti kalau ada urusan mau eksploitasi wadah jangan disetujui iya katanya gitu akhirnya enggak juga makanya orang marah sama kadesnya itu kesosiologis kondisi yang ada nah ketika kemudian ya marah ya terjadilah situasi yang agak sedikit berbenturan begitu lalu sudah proses berjalan mulai ada penilaian-penilaian begitu kan pengukuran-pengukuran dan sebagainya protesnya makin keras dan adalah advokasi-advokasi yang masuk disitu fair saja menurut saya saya kirim tim kesana sebelum kejadian rame-rame bilang bang ini ada apa sebenarnya dari satu aja bang pada saat proyek ini mau dilaksanakan sosialisasinya kurang representasi masyarakat yang diajak untuk berbuk itu tidak mencerminkan kelompok-kelompok yang ada penjelasan teknisnya tidak bisa diberikan karena mereka sudah menolak dulu sudah hard feeling itu sebenarnya awalnya nah pek kejadian rame polisi turun tangan rame sekali diambillah beberapa orang judulnya diamankan judulnya diamankan saat itu saya lagi jatuh dari sepeda tangan saya patah keluar dari rumah sakit cuma sehari aja dapat kapodak kontak saya Pak Gubernur kita mau kumpulkan apa namanya media kita mau media briefing terkait dengan ini oh saya datang ke Purworejo ada empat yang saya sampaikan saya bertanggung jawab dua bebaskan yang ditahan empat saya akan ketemu dengan penduduk tiga ketemu dengan penduduk dan yang keempat kami akan dialog dan saya datang ke sana akhirnya mereka keluar komunikasi dengan kami kami tidak mau diangkut dengan mobil berimu terus telpon Pak Ganjar sewain bis aku yang sewain bis polisinya ngasih kado bukan kado binggisan gitu ya dibawain jadi proses seperti itu nah setelah itu ramai lah orang membicarakan itu kalau kita lakukan pendekatan dua tahun dua tahun dan sampai terakhir kalau tidak salah ada tinggal tiga yang belum menerima karena beberapa ada di luar yang sudah terima sudah ada yang buat restoran sudah ada yang buat usaha beberapa orang yang dulu saya datangi di masjid itu belum terima sekarang sudah terima kami bersabar itu apa yang diganti kepada orang-orang itu dia akan dirugi ini atas tanah atas batunya iya atas batunya area pembebasan tanah sebenarnya konser dan pohon atau tumbuhan yang ada di atasnya ganti untung ganti untung banget terus apakah itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat ini PSN makanya pertanyaan saya itu iya punya BBWS tapi kejadian itu terjadi di Jawa Tengah iya kalau saya melihat kemudian pembebasannya tidak jalan BPN tidak bisa masuk kewajiban Pemda untuk membantu maka ketika Pak Kapolda datang itu untuk membantu tapi situasinya kemudian terjadi pentulan kami rapat dengan Pak Kapolda nanti kita amankan Pak Kupo terima kasih tapi ada juga yang bilang bahwa proyek itu merusak lingkungan ya semua berdebat pada soal itu maka saya kirim orang terus kemudian kita diskusi lingkungan kita tawarkan semua kalau diambil batunya sebenarnya uang itu batu kok rusaknya dimana dan kita saya kirimkan bang waktu itu kirimkan tim dari SDM agar melakukan ceking di sana waktu itu tapi ditolak baru masuk diusir ya sudah gak jadi lalu kami buat pendekatan terus selama 2 tahun maka itu tadi karena BPN kemudian tidak bisa masuk ditahan BPWS kemudian juga tidak bisa mengeksekusi pekerjaan teknis mereka takut kalau ada ledakan dan kemudian kita lakukan sosialisasi kemudian anak-anak yang trauma itu kita lakukan trauma healing ibu-ibu kemudian kita kasih kegiatan bapak-bapak ingin perbaikan apa namanya fasilitas infrastruktur saya bantu dari PM Prof nah ketika kemudian di level PM dan gak ada yang tanggung jawab bagaimana saya tanggung jawab lah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kok saya tanggung jawab tapi saya komunikasi dengan Pak Basuki dengan kepala ATRBPN apa namanya dengan istana kami sampaikan reportnya kami tanggung jawab itu batu-batu dalam air atau di luar enggak enggak ada di air itu kayak bukit gitu kalau di air itu juga merusak artinya airnya kekeruh enggak ya makanya dulu berdebatnya adakah titik air di situ maka jenis batuan itu dari para geolog menyampaikan tidak ada Pak titik airnya ada di sini ditunjukkan jadi datanya masih kita simpan nah kesempatan itulah dulu dengan para pemret saya jelaskan kita zooming sama para pemret saya jelaskan ini loh gambarnya ini oh Mas Ganjar kenapa itu tidak ditampilkan iya karena ini enggak menarik yang menarik pasti di publiknya adalah konflik waktu polisi mengamankan itu ya Alhamdulillah sekarang bisa berjalan gitu jadi kasarnya Mas Ganjar justru pasang badan waktu itu bang saya wakil pemerintah pusat di daerah bang enggak boleh lari masa terus kemudian saya lempar ini bukan proyek saya ini punya pusat ah enggak bisa dong saya selesaikan jalan tol semen rembang waktu itu PLTU Batang punya Pak Boy Tohir sama Pak Erik itu itu di sana dulu baik kayaknya untuk para calon yang siap-siap penyerang 0-3 ke depan sebuah serangan sudah dijawab sore ini waduh jadi gampang rehat sejadak Pak Birsa kita sudah sampai di ujung acara Pak Ganjar kalau tadi kan saya nanyakan serangan yang mungkin akan Mas Ganjar itu terima kalau sekarang sebaliknya saya ingin pendapat Mas Ganjar tentang IKN apa yang Mas Ganjar akan lakukan apa akan diteruskan kalau diteruskan kenapa sementara sementara kan banyak ya banyak pendapat atau pengamat dia menganggap itu akan biayanya gini sekali hutang akan bertambah besar dan kedepannya bisa jadi tidak bermanfaat Mas Ganjar lihatnya ada beberapa catatan saya yang pertama ini undang-undang bagaimana seseorang tidak melaksanakan undang-undang keliru itu bisa dengan cara pemerintah baru mengubah undang-undang siapa yang bisa mengubah undang-undang ya mengajukan ke DPR DPRnya setuju gak ya kita lihat itu politikal interplay yang akan terjadi itu pasti terjadi politikal interplay maka yang mesti dilakukan sekarang melanjutkan harus dilanjutkan itu perintah undang-undang kalau hari ini orang sudah berpikir tidak akan melaksanakan kamu sudah punya agenda untuk menggagalkan dalam arti tidak akan melaksanakan undang-undang nanti dulu kita saya pernah jadi atau kami yang pernah di pemerintahan itu disumpah pakai Quran melaksanakan peraturan undang-undang melaksanakan nah apa yang mesti dilakukan ini pertanyaan yang kemudian agak teknis yang pertama adalah apakah ada dalam sejarah di dunia ini memindahkan ibu kota dalam waktu pendek tolong saya dikasih contoh hati-hati saya tanya pada para planner berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota mas ganjar yang dibangun adalah ekosistemnya dulu kalau ekosistemnya tumbuh maka kota ini akan tumbuh karena membangun ibu kota dalam perspektif saya tidak membangun fisik dan memindahkan orang tidak dihitung dulu secara geografis dan relasinya dengan geopolitik kenapa di situ pasti menjadi pertimbangan Pak Andrinov Chaniago itu pernah menyampaikan kalau tidak salah 11 alasan memindahkan karena pertumbuhan ekonomi penduduk polisi macam-macam ada ada 11 kalau tidak salah nah ketika kemudian ini sudah terjadi dan harus berjalan maka yang mesti kita lakukan adalah membangun ekosistemnya dulu mana yang bisa mendorong mengakselerasi agar itu bisa dipercepat karena kalau saya datang ke sana kemarin bang bangunannya sudah mau jadi yang inti tapi nanti orang kalau ditaruh ke sana apakah sudah harus didukung oleh ekosistem itu lalu saya ternyak pada pengusaha kalau kacamata kawan-kawan pengusaha apa yang dibutuhkan Pak Kanjar ini mesti didekatkan ada Samarinda ada Balikpapan inilah kemudian satelitnya yang akan membantu maka membangun ekosistem bisnis yang ada di sini penting apa salah satu mengatakan financial center agar kemudian tumbuh jadi membangun ekosistemnya ini menurut saya yang kita perlu melakukan kalau boleh saya katakan review bahasanya ojo ke susu tapi review bahwa sudah sudah diletakkan bahwa sudah dimulai mari kita lakukan kita tindak lanjuti tapi kita lebih arif tidak tergesa-gesa dan saya dengarkan nanti tahun ini ya oh dipakai 17 Agustus dipakai dulu tidak apa-apa untuk menunjukkan sebuah komunik politik karena mimpi besar kita visi besar kita ini kan desainnya mau menjadi kota masa depan yang sangat inklusi yang modern yang hijau dan seterusnya itu mesti mimpi betul sambil kita menyiapkan segala sesuatunya yang saya katakan sebagai sebuah ekosistem jadi melanjutkan tapi tidak serta-merta kemudian mengikuti tingkat waktu yang terlalu pendek kan duitnya juga enggak ada maka mesti hati-hati tertahat ngaji investornya juga yang membuat itu orang akan datang dan tertarik kalau tidak kan mungkin orang akan merasa terpaksa semua kan kita tidak mau bangunan-bangunan kita mangkrak ya apalagi kota orang mangkrak apalagi kota betul dan itu terjadi di beberapa tempat di dunia ini di negara-negara lain kalau planningnya dari awal enggak tepat kalau saya tanya waktu di sana bang bapak ibu siapa yang percaya bangun IKN ini 5 tahun dan sudah selesai tidak ada yang percaya siapa yang percaya 10 tahun akan selesai tidak ada yang percaya baru saya sebut 25 tahun mulai ada satu angkatan 30 tahun mulai ada nah itu rasional putrajaya lihat Malaysia yang paling dekat butuh waktu berapa lama dan bagaimana kondisi hari ini dan itu dekat sekali dari Kuala Lumpur dan itu dekat sekali makanya itu aja butuh waktu kan maksud saya kita teruskan kita apa namanya prudent hati-hati sehingga orang tidak merasa bahwa ini akan dipaksakan dalam waktu yang pendek waktu pendek ini yang saya agak terganggu apa mungkin kecuali sekedar fisik yang ada di sana dan kemudian dipakai untuk sebuah event boleh ini mesti berlanjut kalau untuk food estate apa pendapat Pak Mahfud bilang hari ini kalau gak salah ya baru sekali ini terjadi di dunia tanam singkong buahnya jagung apa sih bang yang mau dicapai dari food estate kalau itu untuk soal sembada pangan ya oke kalau itu untuk ketahanan dan soal sembada kasihkan pada ahlinya bang siapa? petani gak ada bang di Indonesia ini ya petani-petani itu nanam singkong tidak tumbuh tidak ada petani loh bang maka kalau kita mau bicara singkong aduh singkong bang kami orang kampung itu hampir ditanam di tempat-tempat maaf ya kadang-kadang agak asal aja tumbuh dilempar aja tumbuh kok itu tidak tumbuh saya hakul yakin yang disuruh itu tidak ngerti atau ya tanahnya bukan untuk singkong kan tidak ngerti iya maka harusnya ngerti iya maka betul kalau orang monan tanahnya bisa gak untuk singkong kalau tidak untuk singkong ya jangan ditanam kamu akan memaksakan diri dan itu costly dan banyak kok food estate yang lain yang bagus umpama ambil merah oke begitu itu tanahnya subur kenapa gak ngambil disana kenapa disitu justru sekarang kecurigaan orang itu tidak tumbuh kayunya kemana bang saya pernah di komisi 4 kan kadang-kadang ada alasan land clearing dulu waktu di komisi 4 alasannya apa land clearing untuk apa untuk sawit tapi disana sebenarnya mau ngambil kayu bang dan itu kayu itu mau gedenya segini mau gedenya segini bang kalau untuk industri kertas itu laku karena jadi pulp jadi bubur semua tanyakan kayunya ada dimana sekarang maka bicara food estate sebenarnya carilah tempat yang memang memenuhi bicara ketahanan dan suasana dapat cari cari lahan nganggur yang ada di desa-desa hitung sekarang bikin anak-anak muda yang di desa untuk bertani dengan modern dampingi mereka dengan kearifan lokal yang dimiliki gak usah seragam bang udah deh saya udah bertemu para pengusaha udah lah mas ganjar serahkan pada mereka kita yang dampingi jadi itu gak usah mimpi yang gede-gede itu itu bang sawit food estate tapi itu juga sebaliknya saya lihat janji mas ganjar itu ada 17 poin 21 program 21 program buluk semua yang mana 21 itu buluk semua untuk rakyat yang abang ragu apa jadi boleh jadi panelis debat ini iya saya ragu misalnya rumah yang akan beli sepeda motor misalnya anak-anak akan gratis sekolah aja misalnya duitnya dari mana ini 21 ini itu ya saya ragu bang berapa anggaran APBN kita yang bocor udah dihitung aja berapa potensi pendapatan kita yang hilang ayo bang berapa kemudian pertumbuhan yang bisa kita ciptakan dengan sungguh-sungguh kalau asumsi kita linier ya APBN kita cuma 300 triliun kok eh sorry 3000 triliun ya duitnya dari mana bang 20% dari anggaran APBN APBD APBD provinsi kabupaten kota itu untuk pendidikan loh bang larinya kemana konsolidasikan itu jangan salah loh bang sekolah itu sudah gratis loh bang untuk SD SMP saya jadi gubernur SMA SMP gratis bang ya enggak ya enggak bisa asal kita enggak korup semuanya apa jelas pajaknya enggak dikorup optimal ya teks rasionya bisa meningkat pajaknya mulai masuk tidak menekan pengusaha semua dimudahkan orang seneng naik naik kalau gitu kuncinya korupsi dulu udah harus dihabisin setuju setuju semuanya itu teralangnya oleh korupsi mau bicara apa bang investasi dikena bumeli kemarin ada pendukung saya supir truk bang mulai kata Pak Ganjar saya dukung kenapa karena saya dulu ngamuk di jembatan timbang inget Pak Ganjar gara-gara itu kami enggak lagi korupsi kalau kita punya integritas ease of doing business berjalan kepastian hukum ada penegakan hukum fair semua fair jalan Pak Mahfud kemarin ngomong wah ini backup tambang ilegal emangnya di kita tambangnya legal semua bang kan enggak ya enggak lah udah lah kita kan tahu semua yang ada iup ya berarti legal gitu kan ya tapi yang punya iup pun mengeluh karena orang bikin ilegal ditambangnya itu ya bang udah tahu coba itu dilegalkan berapa duit masuk untuk negara bang maka kenapa pertumbuhan ekonomi mesti tinggi agar kita tidak masuk dalam middle income trap seluruh resources kita-kita gerakkan maka saya berpasang dengan Pak Mahfud Pak Mahfud itu kata Gusto kan peluru tak terkendali bang ini bang tak terkendali gitu kan bukan babi buta ya enggak bukan babi buta artinya kalau secara prosedur tidak bisa berjalan maka pada saat itu dicari jalan samping untuk bisa mencapai tujuan tanpa melanggar hukum tapi hukumnya tetap tegak itu uniknya Pak Mahfud kan baik apa pesan terakhir dari Mas Kanjar sebelum debat presiden atau sebelum pemilu kepada rakyat hanya tiga kata aja bang coblas nomor tiga hanya segitu aja loh iya dong yang lain kan sudah saya yakinkan apa yang tidak yakin bahkan abang tadi ngomong hati-hati nanti kalau mau nyerang sudah disiapkan semua udah coblas nomor tiga iya bukan aja itu ini saya lihat pertarungannya sengit istilahnya ini do or die maka ada yang mengatakan kalau kubu A menang ada berapa orang di kubu B nanti yang akan masuk penjara kubu B yang menang ada berapa orang di kubu A gak begitu karena dalam konteks politik cara berpikirnya diawali dengan berpikir kotor berpikirnya in group looking di dia tidak pernah bicara forward kalau kita bicara forward dalam kontestasi ada menang ini memimpin lainnya follow dong kalau gak mau silahkan anda upus untuk melakukan check and balance tapi kalau berpikirnya sudah fear ketakutan dan kemudian wah kalau kita kalah kita masuk penjara dan sebagainya lo kamu sendiri sudah kotor kok cara mikirmu lo kamu itu loh yang ngomongin itu kotor pikiranmu jangan kotori dong para pemilih pemula masa depan bangsa enggak enggak usah takut tapi kita harus melaksanakan pemerintahan dengan benar baik mas kajar saya dengar juga Pak Capres ini tadi terpaksa meng-cansel berbagai acara sore ini gara-gara mau datang ke dapur kami atau pabrik kami lah di Pulau Gandung semua gara-gara Karni Ilyas terima kasih banyak sama-sama baik pemirsa kami diskusikan Anda yang menyimpulkan kita ketemu wawancara eklusif Karni Ilyas yang akan datang selamat menikmati